Meski pemerintah Kabupaten Musyirawas rutin melakukan perbaikan, namun kerusakan bangunan Masjid Agung Darussalam Musyirawas masih saja terjadi. Bahkan, sejumlah warga menilai jika masjid tersebut kurang pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan. Seperti inilah kerusakan pada bangunan Masjid Agung Darussalam Kabupaten Musyirawas yang berada di Komplek Agro-Pulitan Center Muarability. Tampak sejumlah fasilitas masjid sudah rusak seperti atap lapun yang jebol karena tidak dapat menahan rembesan air hujan. Bahkan, sejumlah dinding masjid dipenuhi dengan coretan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Perbaikan masjid sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musyirawas. Namun, masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat ini harus mengalami kerusakan di sana-sini. Salah satu warga, M. Saleh, sangat menyayangkan bangunan Masjid Darussalam yang megah ini kondisinya seperti kurang terawat. Terlebih, pemanfaatan masjid untuk kegiatan keagamaan masih dirasa kurang. Padahal, salah satu program pemak murah adalah pemakmurkan masjid. Warga berharap, pemerintah segera mencarikan solusi agar masjid ramai dan pemanfaatan masjid bisa lebih maksimal. Selain itu, untuk menari jemaah, diharapkan perbaikan dan perawatan masjid dapat dilakukan secara berkelanjutan. Luar biasa seperti ini masjid yang sedemikian megah, sedemikian bagus. Untuk apa kalau dibangun, kalau tidak digunakan. Kalau misalnya terdapat beberapa kondisitas yang jelasnya sudah rusak, ya mungkin pemerintah ataupun pihak masjid atau pemerintah misir awas segera untuk diperbaiki. Karena ya mungkin sedemikian megahnya masjid ini, alangkah baiknya sering digunakan untuk kajian-kajian islami ataupun seperti kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena akan lebih bermanfaat bagi masyarakatnya ketimbang tidak digunakan dan akan rusak saja. Tidak ada rusak bukan karena digunakan, tapi rusak karena dianggurkan. Menanggapi kerusakan Masjid Agung Darussalam, Bebati Musyurawas Hendra Gunawan mengatakan, setiap tahun perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah. Namun, menurut Hendra, yang terpenting bukanlah perbaikan saja, melainkan meningkatkan jemaah masjid. Tim Liputan, Silembari TV